Kalau kita tidak bisa mengendalikan makan apapun ya Itu adalah sumber penyakit juga Gemuk atau tidak Itu yang bisa mengendalikan adalah Orangnya, kalian-kalian semua Cara makannya, pola makannya Tombol subscribe Tung 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 Tombol loncengnya ya Halo pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Pemirsa dengan Alan Keribu Yang selalu memberikan informasi Kali ini Alan Keribu akan Membahas masalah Ini ya Ada pertanyaan Apakah Makan bakso Ini bakso Bakso itu kan dari ulan daging Bisa Membuat Atau Menyebabkan kegemukan Ini mau tak ungkap fakta-faktanya Jadi Kita bongkar isinya Kita bongkar isinya Kita bahas ya Bakso Ini bakso ayam Bakso ayam Produk Lungkomas Denpasar Jadi seputaran Denpasar Kalau yang mau order Hubungi Lungkomas Nomornya Di deskripsi Welcome reseller Eceran dan grocer Jadi banyak pertanyaan Apakah makan bakso Makan pentol Itu bisa membuat kegemukan Kita ungkap fakta-faktanya Bakso atau pentol Frozen food Ini Jadi ini yang Frozen Ada lagi yang curah Bakso ayam Ini ada sebenarnya Banyak manfaatnya Ya Banyak manfaatnya Kembali lagi Ke bagaimana kita Mengonsumsinya Pertama Yaitu Manfaatnya Yaitu Bakso ini bisa Memberikan energi Bagi tubuh kita Bagi aktivitas Aktivitas kita Mengapa? Karena Bakso terbuat Dari daging Dan itu Akan Bisa Membuat Kita Kenyang Jadi Membantu Aktivitas kita Sehari-hari Bakso Adalah Pentol Ini Adalah Sumber Protein Sumber Karbohidrat Sumber Lemak Nah Jadi Manfaatnya Untuk Makan Pentol ini Bakso ini Bakso ayam Lungkomas Terbuat Dari Daging Ayam Blah-blah Ada komposisinya Bakso ini Pentol ini Ini terbuat Dari Daging Daging Ayam Yang Berkualitas Jadi Tidak Sembarangan Tidak Sembarangan Mengandung Yang Mengandung Lemak Masanya Tidak Diproduksi Tidak Dengan Kulitnya Yang Bakso ini Ini ada Bakso curahnya Ada Juga Bakso Kemasanya Manfaatnya Yaitu Pertama Bisa Membuat Kita Kenyang Dan Membantu Kita Beraktifitas Sehari-hari Bakso Bakso ayam Orang mengatakan Bakso itu Biasanya sama Kuahnya Kalau ini Bakso Pentol Pentol Bakso ini Yaitu Mencukupi Kebutuhan Protein Untuk tubuh kita Kita Makan Bakso ini 100 gram 100 gram Pentol Kurang lebih 100 gram Pentol itu Sudah Proteinnya Sudah Mencukupi Untuk Kebutuhan Tubuh kita Sehari Mengapa Karena Ini Bakso ayam ini Pentol ayam ini Terbuat dari Daging Kualitas Satu Diproduksi Tidak Sama Lemaknya Jadi Tinggi Protein Membantu Memperbaiki Sel-sel Yang rusak Dan Merangsang Pertumbuhan Sel-sel Yang baru Jadi Jangan Anggap Makan Bakso Itu Bisa Asal Gemuk Aja Tinggal Kita Bagaimana Mengonsumsinya Kalau Kita Sehari Makan Pentol Terus Ya Bisalah Nanti Kenapa Misalnya Darah Tinggi Atau Kolesterol Naik Ya Seperti itu Jadi Tinggal Bagaimana Mulut kita Membatasi Atau Keinginan kita Membatasi Untuk Makan Makanan Seperti ini Next Nomor Nomor Tiga Bakso Bisa Mencegah Anemia Mengapa Karena Dari Dibuat Dari Daging Yang Sehat Dari Daging Yang Berkualitas Kaya Mineral Dan Jat Besi Bisa Membuat Jantung Sehat Begitu Jadi Bisa Membantu Membentukan Sel-sel Darah Merah Bagi Perempuan Bagi Perempuan Bagi Perempuan Yang Yang Haid Yang Haid Bisa Mengonsumsi Ini Saat Haid Ini Jadi Bakso Ini Bisa Membuat Mood Mood Atau Menetralisir Sarap-sarap Yang Tegang Yang Emosi Misalnya Perempuan Yang Saat Haid Itu Kan Memerlukan Asupan Pembentukan Sel-sel Darah Merah Lagi Bisa Alternatifnya Bisa Bisa Dengan Bakso Yang Berkualitas Seperti Produk Lungkomas Ini Jadi Saat Haid Ini Emosi Nah Itu Karena Ada Zat Di Daging Itu Bisa Menetralkan Atau Membuat Relax Sarap Jadi Tidak Jadi Tidak Membuat Membuat Sel-sel Darah Merah Baru Begitu Ya Begitu Pemirsa Next Bisa Membantu Metabolisme Tubuh Jadi Tubuh Bisa Metabolisme Dengan Baik Dan Normal Jika Mendapat Asupan Gisi Vitamin Nutrisi Mineral Yang Cukup Yang Cukup Bakso Mengandung Vitamin B1 Dan B12 Bisa Membantu Proses Metabolisme Dengan Baik Jadi Jangan Salah Jangan Anggap Jangan Anggap Bakso Ini Hanya Banyak Mengandung Sisi Negatif Berikutnya Bakso Bisa Menjaga Kesehatan Otak Apalagi Bakso Ikan Bakso Ikan Daging Dari Daging Ikan Itu Penuh Protein Asam Lemak Omega 3 Dan 6 Asam Lemak Omega 3 Dan 6 Menjaga Sel Sarap Dari Kerusakan Itu Faktanya Faktanya Begitu Jadi Bakso Itu Banyak Juga Sisi Positif Sepositif Tidak Hanya Membuat Kita Kegemukan Begitu Ya Jadi Untuk Produk Lungko Mas Ini Terbuat Daging Kualitas Satu Yang Berdomisili Di sekitar Denpasar Bali Maupun Dimanapun Bisa Ini Memesan Di Nomor Deskripsi Bisa Hubungi Nomor Yang Di Deskripsi Biarpun Di Seluruh Indonesia Bisa Lungkomas Melayani Reseller Grosser Dan Eceran Seluruh Indonesia Fakta Berikutnya Yaitu Fakta Dari Pertanyaan Misalnya Apakah Bakso Makan Bakso Bisa Membuat Kita Kegemukan Bisa Jawabnya Bisa Mengapa Bisa Karena Bakso Apalagi Yang Dengan Kuah Itu Biasanya Mengandung Lemak Mengandung Lemak Dan Kolesterol MSG Di Kuahnya Aja Udah Banyak Itu Pendidikan Bakso Yang Ngasih Bumbu Cuman MSG Biuk 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 Itu Di Kuahnya Itu Yang Bisa Membuat Kita Kegemukan Kalau Kita Tidak Bisa Mengerem Saat Makan Jadi Gemuk Atau Tidak Itu Yang Bisa Mengendalikan Adalah Orangnya Kalian Kalian Semua Cara Makannya Pola Makannya Apakah Bisa Membuat Hipertensi Bisa Jawabnya Bisa Juga Karena Yang Tadi Itu Mengandung MSG Jadi MSG Itu Bisa Membuat Tekanan Tekanan Dalam Tubuh Meningkat Kolesterol Jadi Meningkat Jadi Apa Ya Kalau Kita Tidak Bisa Mengendalikan Makan Apapun Itu Adalah Sumber Penyakit Juga Apapun Makanannya Kalau Kita Tidak Bisa Mengendalikan Cara Makannya Akan Membuat Jadi Penyakit Apakah Bakso Bisa Membuat Kita Alergi Bisa Jawabnya Serba Bisa Jika Kalian Mengonsumsi Atau Membeli Produk-produk Yang Sembarangan Misalnya Jajanan Di luaran Yang Tidak Apa itu Ya Yang Tidak Tau Kita Itu Produk Dari Mana Atau Mungkin Jajan Di Pinggir Jalan Sembarangan Ya Karena Tidak Tau Produk Itu Mengandung Burak Forma Limpeng Nyal Atau Bahan-Bahan Berbahaya Lainnya Ya Gitu Jadi Kalau Kita Membeli Produk Yang Sudah Jelas Produk Siapa Ada Nomor Dari BUM Udah Mendapatkan Izin Dan Kita Masak Sendiri Ya Itu Pasti Kuahnya Kita Masak Sendiri Itu Pasti Aman Dijamin Aman Pertanyaan Berikutnya Apakah Saat Kehamilan Perempuan Berbahaya Makan Bakso Jawabnya Bisa Itu Pertama Kalau Makan Jajanan Bakso Sembarangan Ya Karena Banyak Kalori Tadi Banyak Kolesterolnya Bisa Membuat Kegemukan Dan Nanti Akan Susah Saat Melahirkan Jadi Ibu-ibu Yang saat Hamil Jangan Beli Bakso Sembarangan Pilih Produk Yang Jelas Atau Bisa Bikin Sendiri Atau Baksonya Beli Produk Yang Jelas Terus Bikin Kuahnya Sendiri Di rumah Itu Jadi Nol Bahan Kimia Nol Bahan Kimia Pakai Bahan-bahan Yang Alami Saja Begitu Pemirsa Semoga Informasi Ini Bermanfaat Untuk Semuanya Dan Semoga Pemirsa Semua Dapat Mengerti Arti Dari Kesehatan Tubuh Kita Hargailah Tubuh Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Sampai Jumpa Di Video Berikutnya